Proses pembangunan Jalan Layang Bundaran Aloha untuk mengatasi kemacetan di batas kota Surabaya dan Sidoarjo telah mencapai 56 persen. Diperkirakan pada libur Natal dan Tahun Baru 2023, flyover sudah dapat digunakan. Warga mengaku senang dengan adanya flyover Aloha karena dapat memangkas waktu menuju Bandara Juanda. Sidoarjo. Sejak dikerjakan bulan Desember 2022, progres pembangunan Jalan Layang atau flyover Bundaran Aloha Sidoarjo kini sudah mencapai 56 persen. Tampak sejumlah fondasi atau pilar jembatan telah dibangun. Pekerjaan selanjutnya adalah pengerjaan struktur di atasnya, yakni pemasangan girder atau balok panjang untuk menopang beban di atasnya. Dengan lebar jalan 7 meter, flyover Aloha memiliki dua lajur untuk satu arah dari Bandara Juanda menuju kota Sidoarjo dan sebaliknya dari Bandara Juanda menuju kota Surabaya. Flyover ini digadang-gadang sebagai solusi kemacetan di batas kota Surabaya dan Sidoarjo. Proyek senilai Rp350 miliar ini merupakan proyek strategis nasional yang dananya berasal dari bantuan pemerintah pusat. Diperkirakan pada libur natal dan tahun baru dari 2023, flyover Aloha sudah dapat diuji cobakan. Di perkembangannya saat ini, di minggu ke-36 ini, perkembangannya cukup bagus pembangunan berlaku Aloha, yaitu sudah mencapai 56% dari 35% yang ditargetkan. Jadi ada suruh kurang lebih 21%. Pembangunan flyover Bundaran Aloha mendapatkan respon yang baik dari warga karena dapat memangkas waktu tempuh menuju Bandara Juanda, Surabaya. Namun dikhawatirkan kemacetan justru akan semakin parah di Bundaran Waru dan perempatan gedangan Sidoarjo. Pemerintah Kebupatan Sidoarjo menargetkan pengerjaan flyover Aloha dan Frontage Road di Sidoarjo selesai pada bulan April 2024 dan rencananya akan dirismikan oleh Presiden Joko Widodo. Rikwardiansa Sidoarjo